Intro Festival Sagara digelar PT Jaswita Jabar selaku manajemen Waduk Dharma bersama pemerintah Kabupaten Kuningan dan 9 desa di sekitar Waduk sebuah event promosi untuk meningkatkan minat wisatawan ke objek ini PJ Bupati Raden Ib Hidayat menjelaskan bagi pemerintah Kabupaten Kuningan Sagara Festival merupakan bagian dari pelaksanaan 23 kalender event yang ditargetkan telah sana di sepanjang 2024 serta mempromosikan agenda turdelingar jati ke-7 Festival Sagara digelar pada 3 dan 4 Agustus pekan ini diisi dengan pameran UMKM, pentas angklung, pentas musik dan seni, fun bike, talk show, hiburan ngobeng balong, lomba makan tutut, penerbangan layang-layang hias, lomba tarik perahu dan lomba panahan perpani event ini sukses mengundang wisatawan dari berbagai daerah khususnya Ciau Majakuni Kepala Disporapar Kuningan Elon Charlan menyebutkan Disporapar akan konsisten menyelonggarakan 23 event yang telah ditargetkan pemerintah Kabupaten Ini namanya Dharma Sagara Festival Sesungguhnya Kuningan itu punya karetan Jadi beberapa kegiatan, beberapa tempat kita akan promosikan Nah hari ini kesempatannya adalah di Dharma Kenapa di Dharma? Karena Dharma itu historis filosofi Dharma adalah kuningan-kuningan Dharma Ini juga termasuk yang paling banyak ditunjungi di kuningan Nah untuk lebih memperbanyak lagi karena ada kebermanfaatan Kita adakan festival Penbagian daripada promosi wisata yang tidak bisa digenti dengan yang lain Begitulah, jadi 23 kalender event itu sudah ditetapkan oleh beliau Ya kami di Dinas Pariwisata itu harus punya jiwa yang konsisten, komitmen Menggelar event-event itu Salah satunya ya Dharma Sagara Festival ini adalah bukti dari 23 kalender event yang kita gelar hari ini Ini adalah kerja bareng lah kalau apa namanya Meski pengelolaan berada di tangan BUMD Jabar Elon Charlan menegaskan Keberadaan Waduk Dharma harus memberikan manfaat kepada masyarakat kuningan Berupa memerlukan peningkatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan pemerintah Kabupaten Kuningan Agar event kepariwisataan sukses digelar Bubut Sihabudin, RCTV, Kuningan